Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa adali sayyidina muhammad amma ba'duk Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia Ya pada saat ini saya akan sedikit mengupas tentang awal mula sejarah Kenapa pribumi bergerak semasib ini Ya satu hal yang harus diketahui dalam versi sejarah Silahkan cross check bertebaran di internet, di youtube, rekam jejak Belanda Membawa imigran Yaman ke Indonesia Satu hal wahai sahabatku para muhibin yang masih mencintai dan membelah habis-habisan Bahkan mati-matian dari para habaib Satu hal yang harus kalian ketahui dari versi sejarah Bahwa imigran Yaman datang ke Indonesia tidak sekonyong-konyong datang sendiri mereka Ternyata mereka dibawa oleh penjajah Belanda Untuk sukses menguasai di seluruh Nusantara Karena Belanda saja sadar ratusan tahun menjajah Indonesia Pribumi khususnya para ulama tidak mau diajak bekerjasama oleh Belanda Akhirnya banyak pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah di seluruh sosok-pelosok negeri Akhirnya kesimpulannya Belanda membawa imigran Yaman Itu fakta Dua gelombang silahkan cek Ya Cross check Ya Satu hal yang harus saya sampaikan Untuk melancarkan kesuksesan dalam penguasaan teritorial yang ada di Nusantara Akhirnya klan balawi yang bergelar habaib ini harus dikasih label Label yang harus dimereka sandang sebagai duriah nabi Di saat memberikan fatwa Di saat bersosialisasi Di saat bergerak apapun Aman Karena Tidak mungkin umat islam Khususnya di Indonesia Melukai Atau Mempersekusi Duriah nabi Apa yang terjadi akhirnya berhasil lah Meskipun salah Meskipun menjadi mata-mata Belanda di setiap kota di seluruh Nusantara Memberikan laporan setiap pergerakan ulama-ulama pribumi kepada Belanda Ya pribumi tidak bisa berbuat apa-apa Karena sudah dilabeli bahwa itu sebagai duriah nabi Menghargai karena cinta kepada nabi Nakut kewalat Karena itu sebagai duriah nabi Ya kayaknya tertipu juga Yang selanjutnya Ada beberapa kerugian yang keduanya Yang kedua nih Kerugian Bangsa Indonesia Di saat mau merdeka dan mewujudkan menjadi negara Indonesia Belanda mengangkat salah satu mufti dari klan Balawi bernama Usman bin Yahya Dalam kitabnya Itu tercatat di halaman 21 sampai ke 24 Salah satu fatwanya Kaum Sufi dan kaum Torikuh adalah kaum sesaat Yang berontak melawan Belanda itu bukan jihad Itu bagaimana? Akhirnya dengan fatwa tersebut Belanda dijadikan sebagai landasan Untuk menangkap setiap pribumi yang berontak Makanya di saat geger Cilegon Tidak kurang dari 185 orang kurang lebih Mohon maaf kalau salah silahkan cross check Tidak kurang dari 200 Itu ulama ditangkap Ada yang digantung Ada yang dibuang Entah kemana Geger Kedoya Ada geger Cianjur 1885 Geger Cilegon 1888 Ya Di Bekasi Dan bahkan di seluruh wilayah ada pemberontak dan pelawanan-pelawanan Dan banyak ulama-ulama yang ditangkap Makanya jangan kaget Apabila wahai para sahabat Wahai para pribumi Apabila leluhurmu tidak tahu berada di mana Dan ternyata ada kabar di wilayah Anu Di pulau Anu Itu Karena saat itu siasat Belanda Untuk melamahkan dari pengaruh Tokoh untuk menggerakkan umat Dalam pemberontakan kepada Belanda Supaya ingin merdeka Wahai sahabat Wahai para muhibin Yang masih membela mati-matian Para habaib Hakikatnya berarti Yang Anda bela mati-matian Itu adalah Anteknya Belanda Yang ikut terlibat dalam penindasan terhadap pribumi Yang kalian bela mati-matian Berarti hakikatnya adalah Yang justru melenyapkan perjuangan guru-gurumu Wahai para muhibin Yang kalian bela mati-matian itu adalah Mata-matanya Belanda Yang ditunjuk dan ditempatkan di setiap kota Untuk memata-matai semua pergerakan pribumi Dan dilaporkan kepada Belanda Akhirnya leluhurmu Atau gurumu Atau tokohmu Yang ada di wilayah tertentu Ditangkap oleh Belanda Sehingga dibuang Diungsikan Bahkan dilenyapkan Atau dibunuh Tidak sadarlahkah kalian terhadap sejarah ini? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wahai Para muhibin yang masih membelak mati-matian Para habaib Tidakkah kalian melek sejarah? Kecintaanmu Berlandaskan dengan adanya Perkataan dari tokoh Lebih baik salah mencintai Daripada salah membenci Itu benar Itu benar Tapi saya pertanyakan Apabila Engkau mencintai Seseorang Yang justru Di saat Indonesia Ingin merdeka Yang kau cintai Malah terlibat Dalam penindasan terhadap Bumi Dan ini fakta sejarah Yang kau cintai Yang kau belak mati-matian Lebih baik salah mencintai Justru Yang kau cintai Tersebut adalah Menjadi Tokoh Penggerak Dan membesarkan Partai PKI Di Indonesia Yang kita tahu selama ini PKI itu katanya dari Cina Dari Rusia Tof ada fakta Kenyataannya Ternyata gembong PKI adalah musuh Itu adalah Habib Di Kalimantan Barat Bah Ya Terus ada DN Aidid Di Panusantara Itu adalah Bahlawi Dari Yaman Imigran Yaman Tidakkah kalian sadari Yang kau bela Mati-matian Ternyata yang membesarkan PKI Lihat apa yang terjadi Di saat di Jawa Bansar dibantai Para ulama dibantai Pesantren-pesantren Pada diubrak Sampai PKI Sedangkan